Pada video kali ini, kita akan membahas kebijakan baru dari Facebook. Ini terkait dengan kebijakan pembatasan teks 20% iklan Facebook. Seperti apa kebijakannya? Apakah pembatasan ini ditingkatkan atau justru dihilangkan? Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kunewan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang update baru dari Facebook Ads, yaitu pembatasan teks 20%. Nah, teman-teman pasti ada yang protes. Loh, pembatasan teks 20% ini kan sudah lama banget gitu kan? Bahkan zaman dulu saja sudah ada pembatasan teks 20%. Nah, seperti apa update terbaru ini? Yuk, mari kita simak beritanya ya. Berita ini pertama kali saya dengar dari Search Engine Journal. Beritanya tentang Facebook mencabut pembatasan 20% teks limit pada ads image. Jadi, ternyata Facebook ini mencabut pembatasan 20% teks pada image yang sudah jadi momok selama ini ya. Bikin sebel banget gitu. Tapi ada beberapa hal yang menarik ya, teman-teman ya. Jadi, nggak hanya dicabut, tapi mari kita simak lebih lanjut ya. Nah, informasi ini pertama kali diketahui dari sebuah Twitter ya. Ini dari Search Engine Journal ya. Ada tweet yang menyebutkan bahwa ternyata Facebook itu sudah mencabut batasan 20% teks ini. Nah, seperti ini tweetnya ini ya. Ini disampaikan oleh Matt Navarra. Dan ini bersumber langsung dari Facebook katanya. Pada Twitter yang lain juga menyebutkan bahwa ternyata teks overlay tools yang biasa kita pakai untuk ngecek image kita, apakah sudah 20% atau nggak gitu ya. Nah, itu sudah nggak bisa diakses lagi. Itu kata Michael Fleming ini ya, dalam Twitternya. Dari dua Twitter itu saja, kita bisa memastikan bahwa memang benar Facebook itu mencabut batasan 20% ini. Nah, tapi seperti apa ya sebenarnya? Nah, saya coba cari-cari di dokumentasi Facebook sendiri ya, mengenai ads-nya dan mengenai larangan 20% ini. Nah, inilah yang saya temukan. Nah, jadi pada dokumentasi Facebook sendiri itu menyatakan tidak ada larangan sama sekali untuk 20% teks, tapi hanya berupa himbawan. Dan Facebook menyatakan dari riset mereka itu menemukan kinerja gambar dengan teks kurang dari 20% itu lebih baik. Nah, kami sarankan katanya untuk mempersingkat teksnya. Nah, seperti itu saja. Jadi bukan larangan. Nah, tapi Facebook tetap menyarankan untuk tidak menggunakan lebih dari 20%. Oleh karena itu, ini jadi keputusan bagi kita sendiri. Artinya Facebook itu membiarkan kepada para advertiser mau pakai 20% kek, mau pakai 40% kek, ya terserah kamu deh gitu. Yang jelas kita udah ngingatin gitu Facebook. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, Facebook juga menyediakan tools teks overlay ya, di mana kita bisa ngecek gambar itu udah 20% teksnya atau lebih gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman akses di sini ya. Facebook.com garis miring ads, garis miring tools, garis miring teks overlay. Jadi, begitu teman-teman masukin gambar teman-teman, teman-teman langsung dikasih kriterian ya. Ada oke, ada rendah, ada medium, ada tinggi. Nah, saya pribadi udah mencoba ya masukin beberapa gambar, tapi ternyata nggak bisa. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Saya udah coba jenis PNG, JPEG, dan lain sebagainya. Tapi tetap nggak bisa. Nggak tahu ya apakah ada gangguan. Ini saya sampai 3 kali nyoba ini ya. Tetap nggak bisa. Kalau teman-teman pengen nyoba, silakan diakses apakah benar gambarnya itu udah memenuhi syarat atau belum. Tapi walaupun belum, kata Facebook kan tetap bisa menjalankan iklannya. Nah, sekarang efeknya apa? Nah, masalahnya ini efeknya. Efeknya itu adalah yang pertama, tentu kreativitas akan meningkat. Jadi, buat teman-teman yang udah lama ngeiklan di Facebook, tentu ini dapat meningkatkan kreativitas ya. Jadi, batasannya disingkirkan, maka kreativitasnya akan meningkat. Teman-teman bisa eksperimen berbagai teknik kopi yang lebih dahsyat lagi ya. Nah, tapi di sisi lain, saya melihat ada efek yang kurang baik. Nah, apa itu efek yang kurang baik? Nah, ini dia. Masalah bagi pemula. Nah, kalau kita dulu, zaman dulu waktu belajar Facebook gitu ya. Begitu kita masukin iklan yang di atas 20% teksnya, itu kan nggak bisa jalan ya. Disuruh perbaiki terus gitu ya. Nah, kalau dengan kebijakan baru ini, tentu teman-teman nggak ada larangan. Artinya, begitu lebih dari 20%, Facebook nggak akan ngelarang apa-apa. Silahkan dijalanin aja gitu kan. Nah, bagi pemula yang nggak ngerti mengenai masalah ini, tentu akan menjalankan dengan sembrono gitu ya. Bikin image-nya secara asal-asalan, kemudian dijalanin juga dengan setting yang asal-asalan. Tentu ini akan berdampak besar bagi mereka, terutama mereka yang pemula. Kemungkinan boncosnya akan jauh lebih besar lagi, teman-teman. Jadi, bagi pemula harus lebih hati-hati ya, terutama dalam pembuatan image-nya. Harus dilihat, harus di-reset betul-betul, jangan seenaknya ngambil gambar, comot-comot aja gitu ya. Asal jadi dikiranya bakal bisa untung, tapi malah nanti akan boncos banget. Nah, itulah kira-kira efek yang mungkin bakal kita rasakan. Nah, kita sampai kepada simpulan ya. Jadi, simpulannya adalah jangan dengar kata orang, tapi lakukanlah uji coba. Facebook itu sudah melakukan uji coba, bahwa ternyata 20% tax itu bakal berdampak negatif buat teman-teman. Nah, tapi lain bisnis, lain market, lain produk tentu akan berbeda juga. Data yang disampaikan Facebook itu adalah data agregat. Artinya, data dari sekian banyak bisnis, sekian banyak industri, ada industri baju, ada makanan, ada otomotif, bahkan mungkin bahkan ada yang jual rumah juga di Facebook gitu ya. Data itu dikumpulin gitu kan, kemudian dijadikan agregat. Nah, itulah yang disampaikan oleh Facebook. Makanya itu rata-rata ya. Nah, buat teman-teman sendiri, bagi bisnis teman-teman sendiri, yang paling tahu bisnis teman-teman sendiri itu adalah ya teman-teman sendiri gitu kan. Gak ada orang yang tahu lebih banyak daripada teman-teman. Makanya teman-teman harus melakukan uji coba langsung terhadap bisnis teman-teman. Apakah benar ini bertampak buruk? Karena beda market gitu ya. Beda juga orang-orangnya. Silahkan teman-teman lakukan uji coba dengan sistematis gitu ya. A-B testing yang rapi sehingga teman-teman bisa mendapatkan insight dari hasil uji coba tersebut. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman. Dan dapat diimplementasikan langsung dalam bisnis teman-teman. Oke, segitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya. Karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web. Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih telah menonton!